Hai ya jumpa lagi dengan admin tips trik online ya tentunya kita tidak bosan-bosannya belajar untuk mempersiapkan diri untuk tes CPNS tahun 2018 ini ya dan yang kita bahas tentunya soal CPNS ya kita akan bahas 50 soal TBK tata negara ya sebelumnya kita udah bahas yang nomor 1 sampai nomor 15 ya dan kali ini kita akan bahas 16 dan tentunya Hai sesuai target kita akan bahas sampai ke soal yang nomor ke-50 untuk menghemat waktu kita langsung belajar kita langsung kita kapi ya 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 sebelumnya admin ingatkan jika kalian suka video ini jangan lupa like dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe jika udah ayo kita lanjut Hai soal nomor satu pengangkatan Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan diusulkan oleh dari pilihan Mahkamah Konstitusi Komisi Judisial Presiden Mahkamah Agung atau PR mari kita bahas Komisi Judisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai menang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku Hakim ya hal ini diatur dalam undang-undang dasar pasal 24a ayat 3 ya calon Hakim Agung diusulkan Komisi Judisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden maka jawaban yang benar adalah B yaitu Komisi Judisial kita lanjut di nomor yang kedua berdasarkan undang-undang dasar 1995 pasal 1 ayat 2 ya ini pasal 1 ayat 2 ya kekuasaan tertinggi negara Indonesia dipigang oleh maksudnya kedaulatan ya kedaulatan kita langsung di bunyi pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya pertama negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik kedua kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ketiga Indonesia itu negara hukum ya kan maka dapat dipastikan jawabannya adalah A yaitu dipigang oleh rakyat kedua kedaulatan tertinggi kita lanjut di nomor yang ketiga ya dalam sistem tata negara Indonesia yang menjadi anggota MPR nah menjadi anggota MPR apakah anggota DPR itu dari anggota MPR itu DPR dan DPD nah mari kita bahas ya anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD hal ini telah diatur dalam undang-undang dasar pasal 2 ya ayat 1 ya di dalamnya berbunyi majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang makanya jawabannya adalah A yaitu anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD kita lanjut di nomor yang keempat fungsi DPR berdasarkan undang-undang dasar pasal 20a ayat 1 fungsi DPR itu diatur dalam undang-undang pasal 20a ya ayat 1 disitu berbunyi atau dijelaskan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan ya seperti itu makanya jawabannya adalah A yaitu fungsi DPR adalah fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan ini kita kemudian kita lanjut di nomor yang kelima ya berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 24b ya anggota komisi judicial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan persetujuan siapa apakah presiden lagi ya tentu bukan ketua mahkamah agung atau mungkin mahkamah konstitusi atau hakimah agung atau DPR kita bahas berdasarkan peraturan undang-undang anggota komisi judicial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR ya sesuai dengan yang dimuat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 24b ayat 3 makanya jawabannya adalah D yaitu ya maaf bukan D ya jawabannya adalah E yaitu DPR aneh rasa videonya nanti kita lanjut lagi di yang selanjutnya ini kita cukupkan dulu bagi kalian yang mungkin suka jangan lupa like dan mungkin ingin berlangganan subscribe jika sudah maka sampai jumpa dulu dan see you next time selamat menikmati